Hari Kebangkitan Nasional diperingati berbeda di Persawahan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BPTP Yogyakarta bersama para penyuluh dan praktisi pertanian serta petani menyanyikan laku kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat sebelum menanam padi. Momentum ini dimanfaatkan para pelaku pertanian itu dengan mengeluarkan gerakan petani bangkit untuk mendorong petani meningkatkan kemampuan dan produktivitas hasil pertanian, utamanya beras. Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan teknologi cara tanam benih padi yang lebih efektif dan pemilihan benih padi varitas baru yang lebih unggul, yaitu Inpari 32 dan 42. Padi jenis ini memiliki sejumlah keunggulan yang bisa didapat dari penerapan teknologi cara tanam baru yang disebut Tajarwo 21 ini, seperti lebih cepat waktu, lebih banyak benih yang tertanam dan hasil panennya. Hari ini momen yang baik untuk Indonesia, tanggal 20 Mei, kata kuncinya kebangkitan. Jadi kami dari Badan Jepang Pertanian, BPTP, Balik Pengajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, bersama-sama dengan kelompok tani, membangkitkan diri untuk menderaskan hilirisasi inovasi teknologi. Utamanya pada saat hari ini adalah teknologi budidaya padi. Teknologi yang dikenalkan tidak hanya bermain 1-2 hektar, tetapi di kawasan kurang lebih yang kita melakukan dempam adalah 20 hektar. Salah satu dasar untuk bangkitnya masyarakat yaitu dengan tercukupinya kebutuhan pangan. Petani merupakan ujung tempat produksi pangan, utamanya beras karena petani adalah pembudidaya. Untuk itu pemerintah bersama unsur terkait harus mendorong petani agar mampu bergerak, dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah mandiri pangan yang mampu menyumbang bahan pangan nasional. Demikian Mark Laras melaporkan dari Bantun.